Ini juga yang lagi fenomenal dan juga menurut saya sih menarik karena saham ini sudah mulai masuk fase uptrend Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham Bagi kawan-kawan yang ingin buka akun Mirai ya dan ini lagi ada event deh Yang biasanya Mirai untuk deposit awal sampai 10 juta minimal ini bisa dengan 100.000 ya bisa kunjungi di Instagram dari Mirai sekuritas ya Dan bagi kawan-kawan juga yang ingin ikut belajar bersama kita di keluarga Oke Saham nanti di hari Sabtu insya Allah kita akan adakan kelas lagi Dari basic hingga lanjutan dan juga kita akan berbagi sharing terkait dengan screening dan juga beberapa tips tips trading yang bisa kawan-kawan aplikasikan dalam tradingnya Alhamdulillah menu sore kita kemarin di keluarga Oke Saham LPP lagi-lagi dan lagi ya dan baca dan PKSW semuanya mantul semua dan masih banyak lagi ya keseruan dari keluarga Oke Saham Alhamdulillah masih dikasih cuan konsisten terima kasih pak bimbingannya Saya selalu berdoa buat kawan-kawan bisa cuan konsisten dan juga bisa menjadi trader saham mandiri Hari ini saya akan mereview beberapa saham juga yang menarik Masih seputaran bank dikarenakan bank digital ini masih booming ya dan juga memang chartnya juga menarik Nih contoh hari ini saya akan mereview bank dari BNBA Harganya sempat sideways panjang ya disini dari harga 1080-an dan juga paling rendahnya di kisaran harga 600-an Ini sideways panjang loh dan hari ini dia bergerak dari harga 800-an ke 970-an dan juga nih ini ciri saham yang sedang sideways itu adalah MA MA nya itu menumpuk ya disini nah ini terlihat dari MA 5, 20 dan 50 ini menumpuk Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat MA 5 nya sudah memotong ke atas dari dua MA yang lebih besar ya dari MA 20 dan MA 50 Ini merupakan satu hal yang bagus menurut saya ditambah juga ketika dia breakout BNBA ini dengan volume yang besar ya Jadi menurut saya sih menarik buat kita perhatikan dan juga slot ini juga mendukung ya karena slot ini juga dalam keadaan A Yuk kita lihat bantuan dari bot di keluarga oke saham Kita ketik oke BNBA Dan disini terlihat ya BNBA ini sempat naik cukup luar biasa sampai ke harga 3500-an Lalu kempes, kempes dan sekarang sideways sekarang berharga di harga 970 Kita perhatikan disini ada candle 3 hijau dan juga garis kuning kita ada di harga 952 dan BNBA berada di 970 ya closing hari ini Setelah menunjukkan bullish dan juga buy volume nya masih di atas 50% menurut saya sih masih menarik buat kita perhatikan BNBA Kita lihat bantuan lagi yaitu BRO BNBA Nah disini terlihat bahwa BNBA sudah keluar dari area breakout Ini di garis kuning kita, ini garis kuning di harga 910 ya dan BNBA sekarang closing di harga 970 Selanjutnya kita bisa melihat dari akumulasi dari BNBA Nah disini kita bisa melihat ya bahwa akumulasinya terus bertumbuh Dan juga kita lihat disini adalah monthly high volume Jadi hari ini adalah volume tertinggi bulanan ya Jadi dalam satu bulan hari ini adalah volume tertingginya Jadi menurut saya sih menarik untuk BNBA Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi dan menjadikan BNBA untuk watchlist di hari Jumat besok Area buy yang saya rekomendasikan adalah 910 sampai dengan 970 Kenapa 910? Tadi 910 adalah area dari breakout ya Nah disini sekitaran disini, tertinggi disini Dan sampai 970 itu closing hari ini Targetnya adalah 1065 Di tertinggi disini Di candle yang besar ini Stop lossnya adalah apabila dia closing di bawah 910 Jadi kalau closing di bawah 910 Kemungkinan dia bakal turun lagi untuk mendekati MA5 Atau mungkin dia akan sideways lagi di kisaran harga 800 sampai dengan 900 Nah setelah BNBA saya akan mereview lagi satu saham yang sama juga Ini masih juga berhubungan dengan bank Yaitu adalah BNGA atau Bank Cimniaga ya Nah hari ini juga kita bisa perhatikan BNGA sudah mulai up ya Dan juga MA5 nya juga akan memotong dengan MA20 Ini cukup menarik loh Ditambah hari ini sempat tertinggi Sempat menembus di MA50 Tapi kempes Dan closing di bawah 935 Yuk kita lihat bantuan dari bot di keluarga oke saham Kita tulis Oke BNGA Harganya sudah berada di atas garis kuning Garis kuning kita ada di harga 905 Stolastic nya masih di bawah ya Masih hijau nya masih di bawah merah Kekuatan volume nya juga masih di atas 50% Di 53% Indikator nya menunjukkan 3 hijau Dan kita lihat bantuan lagi dari bot kita yang lain Untuk meningkatkan dari analisa kita Kita cek juga Ketik BRO BNGA Nah disini ini yang menjadi perhatian saya adalah Harganya sudah closing di atas garis Tosca Nah ini adalah frektal harga Di kisaran harga 920 Ini sudah ditembus dan harga hari ini closing di 935 935 ini juga tepat sekali di harga di garis kuning Di garis kuning kita disini 935 ya Dan disini walaupun masih tipis-tipis aja Tapi masih hijau ya untuk akumulasinya Untuk BNGA Nah bagi kawan-kawan yang tertarik dan menjadikan watchlist untuk BNGA Ini area buy yang saya reviewkan dan saya rekomendasikan adalah Area buy nya di harga 910 sampai dengan 935 Kenapa 910? 910 itu tadi sempat saya sebutkan ya Ini adalah garis Tosca Yang ada di bantuan bot kita di BRO BNGA yaitu di 910 sampai dengan 935 Target saya sih di MA50 disini di 950 Stop loss saya apabila turun di bawah 900 Jadi kalau turun di bawah 900 Kemungkinan dia akan turun lagi untuk menguji supportnya di kisaran harga 800an ya Nah setelah 2 saham dari bank Nah ini saya akan coba bergeser sedikit Ini juga yang lagi fenomenal Dan juga menurut saya sih menarik Karena saham ini sudah mulai masuk fase uptrend Itu adalah saham PMMP Yaitu panca mitra multi perdana Atau lebih sering banyak yang disebutkan Ini adalah udang digital Nah ini cukup menarik ya Walaupun kita bisa melihat disini Ini volumenya masih kecil Belum ada lonjakan volume Tapi kita melihat closing hari ini juga Full candle ya hari ini Karena harga tertinggi hari ini juga merupakan harga teratas Dan listingnya juga menunjukkan up Yuk kita lihat bantuan dari bot di keluarga oke saham Kira-kira menarik gak sih untuk PMMP ini Untuk kita analisa untuk besok Nah ngeliat dari bantuan bot kita di oke PMMP Ini bisa terlihat bahwa kekuatan volumenya cukup lumayan ya Ada di 88% Stoastiknya juga menunjukkan masih bulis Dan indikator masih menunjukkan 3 hijau Dan juga harganya juga kuat berada di atas garis kuning ya Garis kuning kita di harga 416 Menurut saya sih menarik sih untuk kita perhatikan Karena ini merupakan saham yang uptrend ya Ini salah satu saham yang uptrend Karena ini satu prinsip yang selalu saya berikan kepada kawan-kawan di keluarga oke saham Belilah saham yang uptrend Karena cenderung untuk naik Walaupun dia lagi koreksi Ya mungkin koreksi wajar Tapi dia lebih cenderung untuk up Daripada kawan-kawan kejar saham-saham yang sedang downtrend Walaupun di hari itu naik Mungkinan besok untuk turunnya lebih kuat ya Jadi prosesi perhatikan saham-saham yang uptrend Bagi kawan-kawan yang mau menjadikan watchlist di PMMP Ini area buy yang saya revieukan adalah buy di area 424 sampai dengan 434 Itu dikarenakan 424 ini adalah MA5 Target saya adalah di tertinggi di sini di kisaran 440 Stop lossnya kalau sana turun di bawah MA5 di 420 Jadi kalau sana turun di bawah MA5 Kemungkinan dia akan menguji kembali di kisaran harga 400an Nah itu saja review dan rekomendasi saham yang bisa korepat patah untuk besok Yang pertama masih BNBA Dan kedua BNGA Dan terakhir adalah PMMP Saran saya adalah belilah saham-saham yang uptrend Karena kecenderungan untuk terus naiknya lebih kuat ya Yuk belajar bersama kita di keluarga oke saham Di keluarga oke saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi Tapi kita lebih besar mencetak kawan-kawan untuk menjadi trader saham mandiri Kita akan belajar dan juga akan diberikan beberapa tips-tips dan juga senjata Supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham mandiri Yuk belajar bersama kita bisa hubungi admin di 0896 123 31428 Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini Saya tunggu daftarannya ya Nanti di hari Sabtu malam minggu kita akan adakan kelas Supaya kawan-kawan yang baru bergabung juga bisa ikut ya Atau bisa mendapatkan materi-materi yang sudah kita kasihkan kepada kawan-kawan di keluarga oke saham semua Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh